Halo semuanya, nama gue Syahdam Pratama. Kali ini, gue akan bercerita untuk kalian. Pada suatu hari, saya tidur. Lalu saya bangun. Tidur lagi. Saya makan. Lalu boker. Dan bilang. Mak, udah! Ternyata cuma mimpi. Aku kaget. Lalu saya pergi ke mbah dukun. Dan ketabrak truk. Datanglah seorang teman yang bujin ke Isekai. Anjir! Namanya... Udin! Kaget lagi. Lalu saya pergi. Pak pencitaan. Nakal tapi tambah. Ke Indomaret. Dan tak kembali. Creeper! Oh man! Di Youtube ngomongnya anjing bangsa! Terus... Muncullah seorang bapak. Rete asu! Bukan ibu-ibu itu anjing! Bangsa kau! Mana mungkin dua ribu pergi gak? Pak pencitaan. Pak pencitaan. Pak pencitaan. Pak pencitaan. Pak pencitaan. Pak pencitaan. Woy! HP gue geter mulu. Gelin ini jir! Selintik. Mulut anda kotor. Ganja di tangan. Aku bisa perlahan-lahan. Gak cocok menjadi seorang pemimpin. Subur! Lihat bunga saya! Kuburanku di ladang ganja. Saya tidak sakut! Kain kafanku dari kain levis. Saya tahu di belakang kamu siapa! Aduh sialan. Kamu sialan. Aduh sialan. Anak di jalan. Ponde bajingan. Harganya ribuan. Kan udah gue bilang. Udah matri pulang. Kobla! Yang bener apa? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Mentat-mentat cari duit. Piliin anak sembarangan. Hah. Kayaknya kamu ganti cerita lagi dah. Pada suatu hari. Yang bener apa mainnya? Ke kamar kakak cewek gue. Lihat dia comem. Terus coli. Ikutan coli. Lalu kakakku melihatku. Sambil. Ternyata mimpi. Kakakku mengatakan. Ara-ara di depanku. Lalu saya melihat. Kebanyakan ngayal lu goblok! Seorang bapak-bapak yang sedang bertapa di depan kakakku sedang digembing oleh slime. Jis lor! Bapak-bapak tersebut tiba-tiba menghilang. Eh kok gak ada anjing ngilang goblok! Lalu saya kabur. Tapi namun sebelum kabur, saya kena azab. Aku melihat lagi ke bapaknya. Azab itu ialah aku telah ditangkap oleh bapak-bapak itu. Ternyata bapak-bapak tersebut adalah seorang ibu-ibu. Dan ternyata mimpi. Ibu-ibu! Lalu aku bertanya kepada kakakku. Tiba-tiba datang seorang cewek berparas cantik. Terus dia menghampiriku. Menanyakan sesuatu. Dek! Lagi ngapain? Batuk paji! Seketika aku langsung jawab. Malah nyanyi goblok lah! Waifu kokan gue? Ke bapak tersebut. Lalu cewek itu menangis. Ceritanya kok gak nyambung bodoh? Setelah itu, perempuan tersebut mengeluarkan. Menangis karena digeruput. HP-nya menelpon polisi sambil menyalakan musik. Tapi gak ada pulsa. Lalu saya kabur. Seketika ada bayangan. Di belakang cewek tersebut. Dari WC. Turun ke hati. Jatuh ke dengkul. Lalu saya bangun. Lalu dioper. Dan dirima! Bola dibawa! Lalu ditendang! Dan gol! Gol! Ibunya ikut bangun. Ayahnya juga ikut bangun. Neneknya juga bangun. Kakeknya bangun. Tetangga juga bangun. Sepupunya juga bangun. Mantan juga bangun. Dan ternyata. Ayahku. Adalah ibuku. Lalu. Ibuku. Adalah. Ayahku. Saya bertanya kepada ortuku. Pas mereka semua bangun. Dan keluar rumah. Ternyata. Ada naga Indosiar. Puisi Patrick. Mawar itu merah. Mawar itu biru. Violet itu merah. Entah gue mau komen apa. Naga itu terbang. Aku harus ke kamar mantan. Menuju ke langit. Di luar rumah. Ada Milos. Yang main layangan. Nyanyi dah. Di panggung. Saya bertemu. Mama Ngarong Sang. Dan bilang. Oh cin cin. Da isu ki desu keno. Seketika. Saya kabur dari Mama Ngarong. Bisita hari bantan. Kan gue bilang. Jangan nyanyi. Asa no hikari. But you should be. But you should be. Wanku. Dan akhirnya. Upin muncul. Dengan menendang bola. Yang mengenai. Goku yang sedang bertarung. Dengan Madara. Mengeluarkan Edo Tensei. Bersama Luffy. Yang sedang mandi. Di sungai Amazon. Yang sangat luas. Dan hutan yang sangat hijau. Disitulah. Tempat Vegeta. Betengkar. Sama Sakura. Saya bertemu. Mamako. Yang menggoda. Anaknya. Terus. Kutiku. Lalu saya mengeluarkan kacau dikit. Akhirnya. Ada yang sedang menyanyi. Creeper. Kayaknya gue harus ngilang lagi ini. Makna dari cerita tadi adalah. Jangan pernah tinggalin emak lo di rumah sendirian. Karena Netorare tidak jauh dari MILF. Kita pernah bisa. Tidak pernah bisa.